Video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengembalikan aplikasi yang terhapus permanen Atau cara mengembalikan sistem laptop Windows ke tanggal sebelum error Kita ambil contoh misalkan kita hapus ikon-ikon aplikasi ini ya Lokomest dihapus ini untuk meyakinkan teman-teman saja ya Bahwa sistem protection yang akan kita bahas ini sangat penting untuk dihidupkan Kita hapus dan kita juga uninstall aplikasinya ya Artinya benar-benar hilang tidak ada di laptop kita Kita uninstall ya Contoh kita akan uninstall 3 aplikasi yang pertama Adobe Acrobat ya Kita uninstall kita buang ya Terus kita uninstall CorelDRAW juga Pilih remove ya Ini contoh saja teman-teman Di proses ini boleh dipercepat ya videonya Di skip-skip aja Kalau misalkan sudah paham Ini untuk meyakinkan teman-teman saja agar tidak salah paham ya Nah ini sudah kita uninstall teman-teman 3 aplikasi Setelah ini kita akan mengembalikannya ya Namun ada info penting ya Cara ini bisa dilakukan atau tidaknya Tergantung posisi sistem restore laptop teman-temannya itu hidup apa mati Kalau misalkan hidup sistem restore nya bisa kalau mati berarti tidak bisa ya Ini kebetulan si WP nya juga error teman-teman Sekalian aja kita atasin ya WP nya gak fungsi ya Disini hilang WP nya Sekalian ya karena sistem restore itu Bukan hanya mengembalikan aplikasi yang hilang Tapi mengembalikan sistem ke keadaan sebelum error Seperti itu Oke yang pertama kita buka file explorer Lalu di disk piece ini silahkan klik kanan Lalu pilih properties ya Untuk Windows 11 harus klik show more terlebih dahulu Pilih properties untuk Windows 10 Lalu disini silahkan pilih Expand system setting ya Setelah di klik maka akan muncul tampilan seperti ini Lalu pilih system protection Nah yang akan kita bahas disini Jika local disk system nya itu on Maka sistem restore nya sudah bisa kita gunakan Dan aplikasi bisa kita kembalikan Tetapi jika local disk system nya itu off ya Meskipun kita ubah menjadi on Tentu tidak akan bisa mengembalikan aplikasi yang hilang Atau mengembalikan sistem ke keadaan sebelum error Seperti itu Karena dia menyimpan sistem itu Tepat tanggal berapa kita menghidupkan sistem restore nya Kayak gitu teman-teman Oke kita lanjut untuk sistem restore yang sudah hidup Cara menjalankannya Di kotak pencarian ini silahkan teman-teman ketik R-S-T-R-U-I-DOT-X-E Saya perbesar dulu R-S-T-R-U-I-DOT-X-E ya Nah kalau sudah ketemu Silahkan jalankan R-S-T-R-U-I nya menggunakan run as administrator Selanjutnya Klik next Selanjutnya kita pilih tanggal Sesuai Teman-teman ingat-ingat Tanggal berapa ya Misalkan laptopnya sebelum error Kayak gitu Diingat-ingat ya Kalau misalkan sudah diingat-ingat dan dipastikan Tinggal di next Lalu kita klik finish ya Saya akan mereka menggunakan handphone terlebih dahulu ya Nah Di sini tinggal klik yes aja Maka proses sistem restorenya akan berjalan seperti ini Berlangsung seperti ini Dan si laptopnya akan restart Info penting Yang wajib adalah mencharger laptopnya Walaupun dalam keadaan baterai 50% misalkan Karena Kalau misalkan Waktu proses ngerestore ini Kehabisan baterai Efeknya akan fatal ya Bukannya sistem jadi bagus Malah tambah error ya Tambah errornya Double 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 error Kayak gitu Maka harus dalam keadaan di charge Proses restore berapa lama mas Ya tergantung teman-teman ngerestorenya ke tanggal berapa Kalau ke tanggal yang lama berarti lama lagi kayak gitu Terus tergantung kecepatan prosesor laptopnya juga Atau laptop yang masih pakai hard disk itu lama ya Tapi rata-rata untuk sistem restore sih Maksimal-maksimal itu sejam maksimal Paling cepatnya ya 15 menit Nah jika ada pemberitahuan getting Windows ready Ya ditunggu saja ya Jangan diapa-apain Kalau misal pun lama jangan dimatiin ya Kecuali lamanya itu sudah mencapai lebih dari 6 jam Baru kita gideg ya Wah kok lama banget Kalau lebih dari 6 jam ya Ya kurang lebih Saya ini menunggu sekisaran 30 menitan teman-teman ya Cuma videonya saya potong-potong Agar durasinya tidak terlalu panjang juga Nah ketika proses restarting ini dia akan Laptopnya akan mati ya Tapi bukan mati teman-teman dia restart Seperti ini nanti hidup lagi ya Terus dia kembali lagi ke layar biru Seperti tadi Gak apa-apa Kemarin ada yang tanya Mas kok bulat-balik ke situ Restart bulat-balik ke situ Good loop Bukan gitu Bukan ya emang prosesnya seperti ini Ya terus ini ada keterangan clean up ya Disini clean up itu tidak menghapus data Atau tidak membersihkan data ya Karena emang tulisannya clean ya Bersihkan Ini hanya membersihkan sistem Sisa-sisa sistem Ya Bukan menghapus data Dokumen foto musik Bukan ya Bukan menghapus data Ketika sudah dia akan restart Dan masuk ke window seperti ini Teman-teman Setelah itu kita Masukkan password terlebih dahulu ya Agar masuk desktop Proses restorenya sudah selesai Dan Akan kita buktikan Aplikasinya kembali lagi Apa enggak WP-nya fungsi lagi Apa enggak ya Ini sudah di Sistem restore Complete sukses Berarti sudah sukses ya Silahkan klik Close ya Ketika sudah di klik Close Nah ini sudah ketahuan ya Icon-iconnya Sudah complete lagi Yang tadi kita hapus Terus kita cek juga Di control panel ya Yang tadi kita uninstall Aplikasinya itu Adobe Acrobat Terus Corel Draw ya Ini ada lagi Gomplyer ya Sudah pulih kembali teman-teman Terus kita cek juga WP-nya ya Untuk WP-nya kan tadi error Tidak berfungsi WP-nya hilang Coba kita cek juga Semoga berhasil juga ya Semoga teratasi juga Nah dan WP-nya sudah Normal kembali teman-teman Ini sudah bisa Mudah ya teman-teman ya Teman-teman Kalau punya laptop Wajib mengaktifkan Sistem restore ya Penting itu Untuk Untuk apa ya Untuk jaga-jaga lah ya Jaga-jaga Ketika laptop error gitu Dan Kalau error kan Teman-teman bisa Merestore ke tanggal Sebelum error Seperti itu Enaknya kayak gitu Jadi gak perlu Jauh-jauh Ketukang service Atau nyali tutorial Tutorial Lagi ya Karena kan sudah tahu Ilmunya Oke teman-teman Infonya Semoga bermanfaat ya Cukup sekian Terima kasih Sudah dir Sudah mampir ya Jangan lupa Like subscribe channelnya Atau berikan Super thanksnya ya Semoga selalu sehat Dimanapun berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupaang Sub indo by broth3rmax